Setiap orang pasti ingin membangun rumah yang layak huni dan memberikan kesan nyaman untuk ditinggali dalam jangka waktu lama. Lalu, bagaimana dengan mereka yang memilih untuk membangun rumah di tempat-tempat ekstrim? Tidak hanya lingkungan sekitar rumah yang ekstrim, namun akses menuju rumah tersebut juga tergolong berbahaya. Apartemen Wozoko Apartemen Wozoko merupakan sebuah apartemen unik yang terletak di Amsterdam, Belanda. Letak apartemen ini berada dalam konteks kota, di mana ruang terbuka hijau mulai terbatas karena meningkatnya angka kepadatan penduduk. Sehingga, lantai dasar di Wozoko dikonversikan untuk ruang terbuka hijau yang menjadi tantangan utama bagi pelaksanaan arsitektur. Kuil Gantung Kuil Gantung adalah biara atau tempat tinggal biksu Buddha yang dibangun di atas tebing dekat gunung Heng di China. Tempat ini juga merupakan lokasi upacara keagamaan bagi umat Buddha dan Tao. Kuil ini memiliki beberapa aula yang dibangun di sepanjang area bebatuan curam yang juga berfungsi sebagai dinding pelindung. Biara ini termasuk salah satu bangunan-bangunan yang dilindungi oleh Monumen Nasional Tiongkok sejak tahun 1982. Rumah Teh Takasugia Pada musim 2004, seorang profesor arsitektur dari Universitas Tokyo membangun rumah impiannya di Prefektur Nagano, Jepang. Rumah teh karya Terunobo Fujimori ini diberi nama Takasugian yang secara harfiah berarti rumah teh yang terlalu tinggi. Rumah pohon ini hanya dapat diakses dengan tangga dan tamu harus melepas alas kaki sebelum masuk ke ruangan inti untuk minum teh. Sebagai seorang arsitektur, Fujimori dikenal karena desainnya yang inovatif dan seringkali aneh. Solvay Hut Solvay Hut merupakan sebuah pondok yang dibangun di punggung gunung Matterhorn di ketinggian 4.003 meter di atas permukaan laut. Pondok ini merupakan tempat persinggahan bagi para pendaki yang merasa kelelahan atau kedinginan akibat perubahan cuaca secara tiba-tiba. Ada juga yang hanya sekedar ingin menikmati keindahan alam di sekitarnya melalui teras pondok tersebut sambil mengabadikannya ke dalam sebuah foto. Istana Liechtenstein Istana yang berada di Jerman ini dibangun pada tahun 1840 di mana kastil tersebut sangat terkenal oleh mayoritas penduduk lokal. Istana yang kerap tampil dalam cerita rakyat Eropa ini terletak pada ketinggian 817 meter di atas permukaan laut. Tempat ini sangatlah berbahaya. Karena tepi tebing yang menghadap pegunungan Alpen dan hanya memiliki satu jembatan. Meteora Meteora merupakan kuil di Yunani yang dibangun pada abad ke-16 di atas pilar batu dan ketinggian 1.300 kaki di atas permukaan tanah. Diakini bahwa bangunan tersebut dibangun oleh sekelombok biarawan yang pasti banyak menelan korban dalam pembangunannya. Secara historis, sejak abad ke-19, tempat ini telah menjadi kediaman banyak pertapa Kristen. Tapi, sekarang hanya enam pertapa yang tersisa, empat pria dan dua wanita. Kini Meteora telah menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO sejak diumumkan pada 1988. Rumah Pohon Korowai Rumah ini merupakan tempat tinggal yang dihuni oleh sekelompok orang asli di Papua, Indonesia. Biasanya, rumah pohon dibangun setinggi 15 sampai 50 meter. Menurut kepercayaan orang Korowai, tujuan rumah dibangun seperti itu agar terhindar dari ancaman binatang buas dan roh jahat. Dalam kepercayaan mereka, semakin tinggi rumah itu dibangun, semakin jauh gangguan roh jahat. Menara Kayak Bangunan yang terletak di sepanjang garis pantai kota Santos, Brazil ini benar-benar miring dan sudah tak layak huni. Dengan kondisi seperti itu, bangunan itu bisa rubus waktu-waktu. Pemerintah Brazil sudah berkali-kali memperingatkan agar bangunan ini tidak lagi digunakan. Tetapi, karena tarif sewa yang murah, masih banyak warga yang berani menghuni bangunan miring itu. Terima kasih telah menonton!